Apakah Gereja Katolik Ritus Timur tidak mengakui dogma filo kue? Apakah Gereja Katolik Timur hanya toleransi terhadap dogma filo kue karena tidak mengucapkannya saat kredo atau syahadat? Sebagian dari kita mungkin menganggap bahwa Gereja Katolik Timur itu sama seperti Gereja Ortodoks yang tidak mengakui dogma filo kue hanya karena filo kuenya terkadang tidak diucapkan saat kredo atau syahadat. Sehingga berspekulasi bahwa filo kue dalam Katolik Ritus Timur itu hanya suatu hal bersifat sekunder atau toleransi. Benarkah demikian? Ternyata tidak teman-teman. Gereja Katolik Timur tetap mengakui filo kue secara mutlak dan filo kue sendiri adalah suatu hal fundamental atau divide dalam iman Katolik. Namun, mengapa Gereja Katolik Ritus Timur justru tidak mengucapkan filo kue sama halnya dengan Gereja Ortodoks saat kredo atau syahadat? Hal ini dikarenakan kata perasal dalam bahasa Yunani disebut sebagai eksporeosis yang merupakan kata yang bersifat tunggal. Sedangkan kata perasal dalam bahasa Latin disebut sebagai procedit yang merupakan kata yang bersifat plural atau jamak. Sehingga kredo bahasa Latin juga menegaskan filo kue untuk melengkapi kejamakan dari kata procedit ini. Sementara, jika verasa filo kue ini ditambahkan dalam kredo bahasa Yunani yang kata perasalnya adalah kata yang bersifat tunggal, maka ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam mengucapan. Karena dikhawatirkan adanya anggapan menambahkan verasa atau mengubah kredo itu sendiri. Jadi masalah utamanya hanya ada di soal sifat kata perasalnya ini. Tapi sebenarnya, Gereja Katolik Ritus Timur tetap mengakui dogma filo kue, bahkan hal ini mutlak adanya. Filo kue sendiri tidak mengartikan adanya dua sumber, sebab semua orang Kristen mengakui bahwa Bapalah satu-satunya sumber. Namun antara Bapak dan Putra adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sehingga Sang Putra juga adalah Allah, yang juga mampu melakukan apa yang dikerendaki Sang Sumber yaitu Sang Bapak. Hal ini juga dinyatakan oleh Andrzej Septiski, yang dahulu adalah patria Gereja Katolik Pesantium di Ukraina, bahwa jika kita menganggap roh kudus tidak berasal dari Putra, maka sama halnya kita menganggap bahwa kedudukan Putra lebih rendah dibandingkan Bapak, dan menurutnya itu adalah suatu penginaan bagi Putra. Itulah alasan kenapa Gereja Katolik Ritus Timur tidak mengucapkan filo kue dalam kredonya, tapi pada intinya, Gereja Katolik Timur tetap menggunakan filo kue secara mutlak.